Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan dilancarkan segala urusan masing-masingnya Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan Baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri Tetap semangat Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa Kali ini saya mau sedikit membahas pengertian musyrik Langsung saja kita cari tahu infonya Cush! Musyrik menurut syariat Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun Merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan Yang memiliki arti mengisahkan Allah Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau persekutuan Yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran hukum Allah Syirik adalah ahlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tawhid Yaitu dengan mengabdi, tunduk, taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran Atau perintah selain dari ajaran Allah Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya Kemusyrikan secara personal dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah Secara sadar dan sukarela Atau membenarkan ajaran syirik dalam kolbu Menjalankannya dalam tindakan dan berusaha menegakkan atau menjaga ajaran syirik tersebut Kemusyrikan secara sosial atau komunal Jamaah atau bangsa dijelaskan pada surat Arum ayat 31-32 Yang artinya Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya Serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Arum ayat 30-31 Jadi fanatisme golongan atau sektarian dengan berpecah belah dari ajaran Allah Merupakan kemusrikan yang besar karena melibatkan manusia secara sosial Antara lain dengan membuat aliran atau golongan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam Yaitu Quran dan Hadis Dengan tujuan kepentingan kelompok mereka sendiri dan menciptakan aturan-aturan sendiri Yang berlandaskan kepentingan kelompok tersebut Keadaan ini menyebabkan disintegrasi antar manusia Kalaupun terjadi perdamaian yang ada adalah perdamaian semu Sehingga kehendak Allah pada manusia tidak bisa terlaksana karena kekacauan Tujuan diutusnya para rasul adalah untuk mengintegrasikan kembali manusia dari kondisi berpecah belah Kembali menjadi umat yang bersatu dalam satu asas atau prinsip rubuyah Rububuyah Satu kekuasaan mulukiyah Dan satu ketaatan atau uluhiyah Ada pun asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut Telah ada pada alam semesta dan kitab-kitab Allah Yang pernah diturunkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam Itu tadi sekilas penjelasan mengenai musyrik Sekian video singkat dan sederhana dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Bagi para penonton semuanya Bagi para family subscriber dimanapun itu berada Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah dalam video Saya selaku juga anak desa Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman Selamat menikmati